Korban penipuan perusahaan investasi bodong, Koperasi Simpan Pinjam Indosurya mengaku kecewa atas putusan bebas bus Indosurya. Mereka menilai kejaksaan agung tidak serius dan profesional dalam menangani kasus penipuan yang didalangi oleh Henry Surya. Kekecewaan korban investasi bodong Indosurya Cipta tersebut disampaikannya menyusul funis bebas bus Indosurya Cipta, Henry Surya, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pekan lalu. Majelis Hakim menilai yang dilakukan oleh HS merupakan perbuatan perdata, bukan pidana. Menyikapi putusan tersebut, korban penipuan Indosurya Cipta berencana meminta dukungan dari pemerintah dan juga DPR. Melalui putrinya Kate Victoria Lim, kewasa hukum korban Alvin Lim yang kini mendekam ditahanan menilai putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat itu menguatkan dugaan awal bahwa kejaksaan tidak serius dan tidak profesional. Alvin dan korbannya dari Indosurya meminta, Jaksa Syahnan Tanjung, Jampidum dan Direktur TPUL turut diperiksa karena dinilai bertanggung jawab atas bebas lepasnya Henry Surya. Dan Direktur TPUL itu mereka harus diperiksa dan kalau memang terbukti tidak beres, harus dikenakan sanksi yaitu kode etik. Kenapa saya bilang harus diperiksa? Karena dari awal penanganan kasus Indosurya ini udah banyak banget keanehan. Terima kasih.